Order of quarters, no boundary border, no boundary important I can do it, no drinking eye is never open I'll say somebody will die and I hate hoping Wishing with the pills that you cry and I hate hoping Someday I will go back outside and see you Halo temen-temen, nah pasar di dunia ini memanglah sangat banyak Salah satunya adalah pasar monopoli Kalian udah pernah denger belum istilah pasar monopoli itu? Nah pasar monopoli adalah perusahaan tunggal yang menjual satu produk dan tidak punya saingannya Atau lebih sederhananya adalah pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu menjual Dan barang yang dijual adalah barang yang homogen Nah setelah kalian tahu apa itu pasar monopoli Sekarang saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri dari pasar monopoli Nah yang pertama adalah di pasar tersebut hanya ada satu penjual atau perusahaan Yang kedua tidak ada barang substitusinya karena barang yang dijual adalah homogen Maka tidak ada barang substitusi di pasar tersebut Yang ketiga adalah susah untuk keluar masuknya pasar Karena pasar tersebut sudah di monopoli Maka perusahaan lain sulit untuk masuk ke pasar tersebut Yang keempat adalah perusahaan yang ada di pasar tersebut dapat menentukan harga naik dan turunnya Yang kelima adalah tidak dibutuhkannya iklan atau promosi Karena barang tersebut homogen dan tidak ada substitusinya Maka barang tersebut adalah inelastis Menjadikan tidak dibutuhkannya iklan Monopoli terbagi menjadi beberapa macam Yang pertama monopoli sumber daya terjadi karena adanya sumber daya yang penting di dalam perusahaan tersebut Yang kedua monopoli oleh pemerintah terjadi karena adanya campur tangan pemerintah Yang memberi hak eksklusif untuk penjual Untuk menjualkan produknya ke perusahaan lain Yang ketiga monopoli alamiah terjadi karena perusahaan bisa memasok harga yang lebih rendah Yang keempat monopoli versus kompetisi Terjadi karena perusahaan bisa mempengaruhi harga produk atau sebagai price maker Pasar monopoli terjadi karena adanya pemusatan sumber daya ekonomi Yang memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran pada produk tertentu Hal yang memungkinkan terjadinya monopoli ada dua Yang pertama hak patent Produsen mempunyai hak patent untuk produk yang dihasilkan Seperti hak pengarang, nama dagang, merk dagang Contoh hak patent dan gambarnya Patent sederhana seperti perlindungan selama maksimal 10 tahun Contohnya antena dan flip tombol Patent perlindungannya selama 20 tahun Contohnya penemuan baterai lithium dan merk dagang di perusahaan monopoli Contohnya KFC, AW, CFC, MCG dan crisis factory Yang kedua izin khusus Izin khusus pemerintah diberikan untuk mengelola usaha tertentu juga Keunggulan dari pasar monopoli Yang pertama melindungi hak kekayaan suatu individu Yang kedua pemerintah menjadi peran pelindung Yang ketiga mampu menjaga kestabilan ekonomi Yang keempat tidak butuh banyak modal untuk mempromosikan produk tersebut Yang kelima penjual bebas menawarkan harga Kelemahan di pasar monopoli Pembeli dalam pasar tidak memiliki pilihan lain Kecuali produk yang ditawarkan di dalam pasar Kedua perusahaan monopoli bisa menaikkan harga jual Karena konsumen tidak bisa pindah ke perusahaan lain Untuk memenuhi kebutuhan mereka Tiga kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan yang optimal dan efisien Nah setelah mengetahui semua hal-hal yang mengenai monopoli Kali ini kita akan membahas tentang soal aplikasi berikut ini Nah salah satu asumsi dari pasar monopoli adalah Perusahaan dapat menentukan harganya sendiri atau sebagai price maker Karena dalam pasar tersebut hanya ada satu perusahaan Namun perlu diingat bahwa dalam pasar monopoli Perusahaan akan mengalami kurva permintaan yang berlereng negatif Oleh karena itu hukum permintaan di pasar kompetitif berlaku Yaitu ketika harga naik maka demand atau permintaan akan berkurang Sebaliknya ketika harga turun maka demand atau permintaan juga akan naik Atau disebut hal ini juga disebut oleh seteres paribus Sehingga keuntungan oleh kuang cuan company akan berkurang Karena salah satu bahan baku yaitu air keran meningkat Sehingga pengeluaran atau biaya produksi juga akan meningkat Ketika biaya produksi dan pengeluaran meningkat Maka harga air kemasan tersebut juga akan meningkat Lebih tepatnya bisa dijelaskan oleh grafik berikut ini Nah salah satu perusahaan yang dapat memonopoli suatu produk di Indonesia adalah PT PLN Indonesia PT tersebut bergerak di bidang tenaga listrik PT tersebut juga bisa memonopoli karena hanya ada satu penjual tenaga listrik di Indonesia Terlebih lagi barang yang dijual adalah barang yang homogen Atau tidak ada barang substitusinya Yang artinya di Indonesia belum ada barang substitusi yaitu tenaga listrik Untuk mengganti tenaga listrik tersebut Oleh karena itu PT PLN Indonesia dapat memonopoli suatu produk di Indonesia Terima kasih telah menonton